GUDANG PENYIMPANAN LAMPU Langsung datuk ke bawah, langsung kena terpal sama alat-alat yang mudah terbakar gitu. Jadi sudah sempat dipakai apar, lebih-lebih apinya, jadi langsung kita hubungi pemadam. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang berada di lokasi ini membutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Mipta Holgani, AINUS, melaporkan.